Sore pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di Bodo Jaya Masyur. Saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan oleh keluarga maupun oleh para staff direksi dan segenap karyawan di PJM untuk memberi saya kesempatan terutama dari Michael ini yang saya sebetulnya tidak tahu akhirnya saya ini tiba-tiba disuruh maju ke depan. Tapi saya anggap ini bukan suatu beban tapi ini suatu kesempatan yang luar biasa. Jadi saya melihat tema hari ini saya ingin menyampaikan tiga atau empat hal. Saya mungkin tidak panjang lebar, saya tidak seperti Pak Adri mungkin, mungkin juga tidak seperti Pak Kosta yang lebih stereo. Saya mungkin hanya cerita tiga atau empat hal. Dijinkan pertama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ini adalah syukur ini. Kenapa saya selalu mengucap syukur? Saya merasa PJM, PJM Group ada hari ini sampai dengan hari ini. Itu juga karena berkat dari yang di atas luar biasa. Jadi yang kedua, di lain syukur kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rekan karyawan. Karena atas dukungan, atas kerja kerasnya, atas waktu yang diberikan, ini juga suatu pengorbanan yang luar biasa. Jadi kita patut, kita patut memberikan tepuk tangan buat kita semua. Yang ketiga, kita boleh melihat ke atas untuk kita supaya lebih semangat. Kita supaya mengejar sesuatu yang lebih. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita ini, yang dibawa kita ini juga banyak. Kita harus selalu punya rasa syukur, selalu bisa rasa menghargai orang lain. Karena inilah yang selalu diterapkan oleh Pak Teguh. Pak Teguh tiap pagi, kalau saya lihat, dia selalu mengucapkan syukur-syukur dan syukur. Kemudian di luar, Pak Teguh yang Pak Adri cerita. Pak Teguh selalu bisa menghargai orang. Kenapa Pak Teguh dan PJM bisa disampai di sini? Itu juga karena rasa syukur dan penghargaan buat orang lain yang mana Pak Teguh berikan dengan tulus. Ini juga kita patut berikan apresiasi yang luar biasa. Artinya kita ini dengan kita ini posisi seperti ini, kita juga tidak boleh sombong. Karena kita dengan sombong ini, orang itu zaman sekarang apalagi zaman media. Dengan kesombongan, dengan angkuh, orang itu akan gampang menjatuhkan. Tapi lebih baik kita ini stay low profile, tapi kita kerja dengan baik dan luar biasa. Yang terakhir, seperti tadi tema hari ini, bahwa perbedaan-perbedaan kita ini bukan berarti malah kita ini menjelekkan. Tapi perbedaan ini akan membangun kita supaya kita menjadi lebih baik. Jadi bukan berarti, wah kamu kok gini, kamu kok gitu. Kita jangan menunjuk orang dengan negatifnya. Tapi setiap orang pasti punya plus-plus-plus yang mana kita ini harus kita konjolkan. Jadi mari kita dukung keberagaman, perbedaan, supaya kita menjadi lebih lengkap, menjadi lebih utuh. Jadi mungkin sekian empat atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir saya jadikan umpah yaitu, Mina Laidin Wolhoijin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.